Ada total 17 item di platform Batu Misterius. Mereka ditempatkan secara acak dan memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan ada beberapa lampu yang cemerlang. Ekspresi semua orang berubah saat mereka merasakan auranya. Harta karun tingkat surga, harta karun tingkat surga lagi. 17 harta karun tingkat surga. Orang-orang ini menjadi gila, mata mereka merah, dan napas mereka cepat. Ya Tuhan. Seru Lin Suan. Masih ada harta karun. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mereka tidak menyadarinya sama sekali. Bagaimana pihak lain mengetahuinya? Teknik matanya terlalu menakutkan. Shen Jingkyu berkata, kakak Lin Suan, kamu terlalu luar biasa. Kamu bahkan dapat menemukannya. Lin Suan tersenyum dan mencubit wajah Shen Jingkyu. Lalu, dia berjalan. Kiwer, King Cheng, ayo. Kami akan membaginya. Bagaimanapun, Shen Jingkyu dan Murong King Cheng adalah wanitanya. Lin Suan tidak merasa bersalah memberi mereka harta. Shen Jingkyu dan Murong King Cheng menerima 5 dari 17 harta karun tingkat surga, sementara Lin Suan menerima 7. Kedua wanita itu sangat gembira. Senyuman indah tersungging di bibir mereka. Kakak Lin Suan, kamu yang terbaik. Shen Jingkyu berjingkat dan mencium wajah Lin Suan beberapa kali. Murong King Cheng tidak melakukannya. Namun, dia menatap Lin Suan dengan mata penuh cinta. Baiklah, lanjutkan pencarian. Ada banyak sekali istana di sini. Mungkin ada harta karun di tempat lain. Lin Yuxuan melambaikan tangannya lagi. Pada saat yang sama, dia memberi peakok, huyidao, dan gosli masing-masing harta karun tingkat surga. Mereka bertiga sangat gembira. Terima kasih, Guru Kuil. Mereka terlalu bersemangat. Orang-orang ini mencari dengan cepat. Kali ini, mereka sangat antusias. Mata mereka merah. Di setiap istana, ada puluhan ribu harta karun tingkat bumi. Bahkan ada selusin harta karun tingkat surga. Bagaimana mereka bisa melepaskan harta karun sebesar itu? Orang-orang ini mencari dengan hati-hati, tidak melepaskan satu sudut pun. Lin Suan menyipitkan matanya. Ia merasa tempat ini tidak sederhana. Meskipun ada harta karun di permukaan, harta karun sebenarnya tersembunyi di kegelapan. Misalnya, jika dia tidak mengambil tindakan, orang-orang ini tidak akan menemukan platform batu tersebut. Itu harus disimpan di sini entah berapa tahun sebelum bisa diambil oleh penyusup lain. Dia kemudian mengaktifkan mata dewa rahasia surgawi, dan sepasang mata emas melayang di langit, melihat ke bawah. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, dan cahaya terang muncul di matanya. Suara mendesing. Dia melayang ke kejauhan. Nak, apa yang kamu temukan? Melihat ini, naga merah mengayunkan ekornya dan mengikutinya. Lin Suan datang ke tempat terpencil. Tempat ini sangat bobrok bahkan tidak bisa disebut istana. Itu hanya bisa disebut rumah batu bobrok. Apakah kamu yakin itu ada di sini? Naga merah melihat sekeliling, lalu melihat ke istana megah dan mengerutkan kening. Bagaimana bisa ada harta karun di tempat bobrok seperti itu? Lin Suan juga bingung. Namun, dia mengatakan bahwa dia memang menggunakan mata ilahi takdir langitnya untuk merasakan aura khusus di sini. Ini sangat tidak biasa. Siaobai. Lin Suan mengeluarkan putih kecil. Perut Waiti membuncit dan terus bersendawa. Ia mengikuti nyonya suci yaoguang dan memakan banyak harta karun surgawi di sepanjang jalan. Perutnya membuncit. Sudah lebih dari sebulan dan belum menyempurnakannya. Saat ini, itu seperti bola kecil. Oleh karena itu, ia bersembunyi di bumi hitam dan tidur untuk mencerna harta karun surgawi yang telah dimakannya. Sekarang setelah ditangkap oleh Lin Suan, si kecil melambaikan cakar kecilnya sebagai protes. Lin Suan mengetuknya tanpa daya. Anak kecil, berapa banyak makanan enak yang kamu makan? Perut Anda masih membuncit seperti bola. Uji-uji. Mata Waiti terbuka lebar dan terus berputar-putar, tampak seperti pencuri. Tampaknya mendapat banyak manfaat dengan mengikuti nyonya suci yaoguang. Baiklah, cepat dan biarkan aku melihat apakah ada harta karun di sini. Little White menganggup dan mulai mencari dengan baskom harta karun. Segera, tubuhnya bergoyang dan terbang ke depan. Uji. Itu menunjuk ke sebidang tanah di belakang. Anda bilang harta karun itu ada di sini. Lin Suan bertanya. Little White menganggup dan melambaikan cakar kecilnya. Biarkan saya melihat apa itu. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan mencakar ke depan. Tanahnya retak, dan lubang yang dalam muncul. Cakar naga merah mengeluarkan suara berdentang. Dia mengerutkan kening. Memang ada sesuatu yang bisa menahan serangannya. Itu jelas bukan barang biasa. Dia melambaikan cakarnya lagi, dan tanah terbuka sepenuhnya. Muncul. Naga merah berteriak kaget. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia menemukan sesuatu di lubang yang dalam di bawah. Benda itu sangat tipis dan dilipat menjadi persegi. Ada pola padat di atasnya. Tampaknya itu adalah sebuah pakaian. Namun, itu terlalu tipis. Naga merah mengambilnya. Benar saja, setelah pakaian bagus dibuka, itu adalah sesuatu yang mirip dengan jubah daois. Lin Suan melihatnya dan menemukan bahwa itu diukir dengan rune. Auranya jelas merupakan harta karun tingkat surga. Selain itu, tampaknya itu adalah harta karun tingkat surga tingkat menengah. Tidak buruk. Saya ingin tahu seberapa efektifnya. Lin Suan sedikit senang. Dalam hal kekuatan serangan, dia tidak khawatir sama sekali. Dengan jiwa pedang naga, kekuatan serangannya bisa terus meningkat. Namun, dalam hal pertahanan, dia jauh lebih lemah. Di antara orang-orang suci, dia hanya berada di tingkat menengah. Tapi sekarang, dengan jubah daois ini, semuanya berbeda. Lin Suan dengan hati-hati memeriksa jubah daois dan menemukan bahwa tidak ada yang salah dengan jubah itu. Lalu, dia memakainya. Suara mendesing. Dia menuangkan kekuatannya ke dalamnya. Tiba-tiba, api yang tak terhitung jumlahnya membakar jubah daois. Itu sangat aneh. Jubah daois yang menyala-nyala. Lin Suan menyipitkan matanya. Kruzi Long, coba serang. Setelah mendengar itu, naga merah melambaikan cakar naganya, dan cahaya tajam terbang keluar. Lin Suan tidak menggunakan apapun, dia juga tidak memflash. Dia ingin melihat seberapa defensif jubah daois itu. Dengan dentang, kekosongan itu terbuka, dan lampu merah menyala di atasnya, membuat suara nyaring. Lin Suan tidak menggunakan kekuatan apapun. Serangan itu sepenuhnya dilenyapkan oleh api. Sangat kuat. Itu pastinya adalah jubah daois tingkat surga tingkat menengah. Nak, kamu kaya. Naga merah juga terkejut. Dia tidak merebutnya. Tubuhnya sangat kokoh. Apalagi dia tidak bisa memakai jubah ini. Tidak, Anda harus memberi saya sesuatu sebagai kompensasi. Naga merah membujuk dan mengganggu Lin Suan untuk mendapatkan dua senjata tingkat surga. Lin Suan tidak akan pelit dengan naga merah. Dia memiliki lebih dari selusin artefak tingkat surga yang dimilikinya. Selain itu, dia bahkan lebih bahagia karena telah mendapatkan jubah daois yang menyala-nyala. Dengan itu, pertahanan Lin Suan bisa dianggap cukup. Mungkin akan sangat sulit bagi orang suci biasa untuk menembus pertahanannya. Kecuali mereka menggunakan kartu truf yang kuat. Suara mendesing. 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 Lin Suan dan naga merah mengangkat kepala mereka. Orang-orang itu datang. Seperti yang diharapkan, mereka adalah pejuang dari tempat suci lainnya. Melihat adegan ini, sosok Lin Suan melintas dan terbang keluar. Dia memadamkan api di jubah daoisnya. Di kejauhan, para prajurit dari istana abadi dan dua tempat suci yang masih mencari istana dan pavilion lain juga mengangkat kepala. Oh tidak, mereka ada di sini. Sialan, cepatlah. Orang-orang ini mencari dengan gila-gilaan. Jika mereka tidak menemukannya, maka akan direnggut oleh pihak lain. Ada orang. Para prajurit dari tempat suci di langit berseru ketika mereka melihat pemandangan ini. Apa yang mereka cari? Mungkinkah, itu adalah harta karun? Buruan, buruan, cari juga. Seruan terdengar. 2542. Sebelumnya, mereka menderita luka yang sangat parah hingga hati mereka gatel karena kebencian. Sekarang karena ada harta karun, mereka tentu ingin merebutnya. Jika tidak, hal itu tidak akan mampu menutupi kebencian di hati mereka. Huff. Melihat orang-orang ini hendak menyerang, terdengar teriakan dingin. Murong King Cheng dan Sen Jingkyu muncul di langit. Itu mereka, orang suci Danau Giok dan orang suci Ziksia. Melihat pemandangan ini, banyak orang berseru kaget. Mereka tidak mengira itu adalah mereka. Tampaknya mereka juga selamat dari kejaran Raja Kelelawar bersayap darah. Tidak ada yang tahu, apa yang terjadi dengan kekasih kecil mereka. Huff. Akan lebih baik jika dia dibunuh. Itu akan menghilangkan kebencian di hatiku. Orang yang mereka bicarakan secara alami adalah Lin Suan. Namun, tak lama kemudian, orang-orang dari dinasti Taiyi dan keluarga Tuoba kecewa. Karena mereka melihat dua sosok melayang di kejauhan. Itu adalah Lin Suan dan Naga Merah. Sial, anak itu masih hidup. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya tidak mengalami luka apapun. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka bisa lolos? Putra Mahkota dinasti Taiyi mengertakan gigi. Putra suci keluarga Tuoba juga memasang ekspresi dingin. Istana Lima Elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, dan Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur juga telah membayar mahal untuk membunuh Raja Kelelawar. Murid dan ahli yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya telah meninggal. Lin Suan tidak memperhatikan orang-orang ini. Dia melihat sekeliling dan melihat Gu Santong, Ye Udao, Wu Hua, dan yang lainnya. Dia segera tersenyum. Semuanya, bagaimana kabarmu? Saudara Lin, saya tidak menyangka Anda akan berada di sini sepagi ini. Ya, tidak ada harta karun di sini. Ye Udao dan Wu Hua tertawa. Memang ada banyak harta karun. Cepat dan cari, kata Lin Suan. Ye Udao, Wu Hua, dan yang lainnya juga terkejut saat mendengar ada harta karun. Mereka melambaikan tangan dan meminta bawahannya segera mencari. Orang-orang dari dinasti Taiyi dan istana lima elemen juga pindah. Saya ingin tahu harta apa yang ditemukan saudara Lin selama periode waktu ini. Suara dingin terdengar. Itu adalah putra suci dari sekte Yin Yang. Dia tidak menyangka pihak lain akan tiba sebelum mereka. Terlebih lagi, mereka tidak tahu sudah berapa lama pihak lain berada di sini. Jika pihak lain mengambil semua harta itu, mereka akan menderita kerugian besar. Orang suci Yin Yang ingin memeriksa apakah pihak lain telah merampas harta karun yang luar biasa. Mengapa? Apakah Anda ingin tahu apa yang saya dapatkan? Bibir Lin Xuan melengkung. Serahkan sepuluh kristal dewa dan aku akan memberitahumu. Huh. Wajah orang suci Yin yang menjadi gelap. Permata ilahi tidaklah murah. Sepuluh permata ilahi adalah kekayaan yang sangat besar. Bagaimana dia bisa memberikannya kepada siapapun hanya untuk mendapatkan informasi? Oleh karena itu, ekspresinya tidak ramah. Lin Gong Si, pakaianmu tampak sangat istimewa. Kenapa aku belum pernah melihatmu memakainya sebelumnya? Di tanah suci Yaoguang, orang suci Yaoguang berkata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya langsung menarik perhatian semua orang. Benar sekali, jubah daois ini terlihat sangat kuno dan sepertinya bukan sesuatu dari zaman modern. Ini seharusnya menjadi harta karun kuno. Itu bukan harta karun yang didapat bocah ini, kan? Para orang suci dan orang suci semua menatap Lin Xuan saat mereka berdiskusi di antara mereka sendiri. Namun, Lin Xuan mengerutkan kening. Putri suci Yaoguang ini sepertinya berbicara sembarangan, namun sebenarnya dia mencoba menabur perselisihan di antara mereka. Sepertinya dia masih menyimpan dendam terhadap monyet putih kecil itu. Memang benar monyet putih kecil itu telah memakan begitu banyak harta dari pihak lain, namun pada akhirnya pihak lain tidak mendapatkan apapun. Saat itu, pihak lain sangat murah hati. Sekarang, sepertinya dia memang menyimpan dendam. Semua orang menoleh untuk melihat Lin Xuan dan menatap jubah daoisnya. Huh! Apa, Anda ingin jubah daois saya? Pikirkan dulu, apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya? Jika ada yang ingin menemani orang suci lima elemen dan orang suci sepuluh ribu guntur dalam perjalanan mereka ke dunia bawah, saya tidak keberatan mengirim mereka dalam perjalanan. Meskipun Lin Xuan tidak melepaskan aura pembunuh yang mengerikan, kata-katanya membuat ekspresi semua orang berubah. Terutama putra dan putri suci. Mereka semua mengerutkan kening. Orang di depan mereka bukanlah orang yang baik hati, juga bukan orang yang lemah. Dia adalah Raja Iblis yang menakutkan. Dia adalah makhluk kuat yang telah membunuh tiga putra suci. Orang-orang biasa benar-benar bukan tandingannya. Banyak sampah. Jika kamu tidak berani melawanku, pergilah. Hilang di hadapanku. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Satu kalimat itu sudah cukup untuk mengintimidasi orang-orang ini. Kalau dipikir-pikir, orang-orang ini tidak banyak. Anda. Anda sedang mendekati kematian. Nak, jangan terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun yang bisa berurusan dengan Anda? Itu benar. Sekalipun orang suci lima elemen dan yang lainnya adalah putra suci, mereka hanya rata-rata di antara kita. Ada banyak putra suci dan putri suci yang lebih berkuasa dari mereka. Suara orang suci yin yang terdengar dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apakah begitu? Lalu apakah Anda sudah melampaui mereka? Lin Xuan melangkah maju. Pedangki meletus dari tubuhnya, membentuk badai pedangki yang menakutkan. Apakah Anda mencoba membela lima elemen suci dan yang lainnya? Atau apakah Anda mencoba membuktikan bahwa Anda lebih kuat dari mereka? Tapi tidak peduli yang mana, silakan saja. Aku akan mengambilnya. Anda sedang mendekati kematian. Orang suci yin yang sangat marah. Lawannya begitu agresif hingga paru-parunya hampir meledak. Sekte yin yang miliknya adalah sekte yang tak tertandingi di middle ground, dan dia, orang suci yin yang, adalah seorang jenius yang luar biasa. Para pangeran dan putri itu harus sangat hormat ketika mereka melihatnya. Tapi sekarang, dia justru dipandang rendah. Terlebih lagi, itu terjadi di depan semua anak ajaib di dunia. Jika dia mundur sekarang, dia mungkin akan kehilangan seluruh wajahnya. Dia tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya lagi. Nak, aku akan memberitahumu akibat dari memprovokasiku. Orang suci yin yang memperlihatkan ekspresi garang. Yin dan yang ki keluar dari mata dan tubuhnya. Sebuah tangan besar yang menutupi langit terbanting ke bawah. Tangan ini sehitam tinta. Itu seperti gunung iblis yang tanpa ampun turun dari langit. Dengan ledakan, seluruh ruangan meledak. Cahaya di sekitarnya juga meredup. Kekuatan mengerikan itu membuat para penggarap yang mencari harta karun di kejauhan hampir berlutut di tanah. Itu terlalu menakutkan. Orang suci yin yang memang sangat kuat. Tampaknya dia lebih kuat daripada sein lima elemen dan wanlei sengsi. Huff. Lin Suan mendengus. Jika pihak lain benar-benar berani menyerang, jangan salahkan dia karena tidak kenal ampun. Dia menggunakan delapan langkah naga langit dan bergerak di langit. Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan seluruh ruangan bergetar hebat. Retakan hitam besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari bawah kakinya ke segala arah. Pedang ki di tubuhnya menembus segalanya. Seolah-olah banyak naga sejati ilusi sedang mengamuk di langit. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, aura Lin Suan terus meningkat. Seolah-olah dia adalah dewa pedang yang turun dari sembilan surga. Semua orang tidak bisa menahan gemetar. Bahkan para saint dan saintes mengerutkan alis mereka. Ekspresi banyak orang berubah drastis. Mundur. Mereka dengan cepat mundur dan membuka ruang yang cukup. Memang benar, di saat berikutnya, pedang ki meletus dan meraung ke segala arah. Itu menghancurkan semua energi gelap yang menakutkan di sekitarnya. Lin Suan tidak menyerang. Hanya pedang ki di tubuhnya sudah cukup untuk meledakkan tangan hitam itu. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah orang suci Yin Yang. Dia sangat kuat. Meski tangan hitamnya hancur, ia tetap menekannya tanpa ampun. Ledakan. 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 Ruang itu runtuh. Sebuah lubang hitam besar muncul dan menyebar ke segala arah. Seolah akan menelan segalanya. Lubang hitam besar menyebar menuju Lin Suan. Sepertinya itu akan menelannya. 2543 Berdengung Seperti yang diharapkan, Lin Suan ditelan oleh lubang hitam di saat berikutnya. Energi mengamuk yang tak terhitung jumlahnya terus melonjak, ingin menghancurkannya. Apa? Dia tertelan. Anak itu tidak mengelak. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Para murid dari sekte Yin yang bahkan mencibir. Ola abadi apa? Beraninya dia bersaing denganku, orang suci Yin Yang, dengan kekuatan seperti itu. Dia mendekati kematian. Mereka mengira dia adalah sosok yang kuat setelah semua bualan itu. Mereka tidak mengira dia begitu lemah. Anak ini akan terluka parah meski dia tidak mati. Suara-suara mengejek yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Orang suci Yin Yang juga mencibir. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan di telapak tangannya, dan Yin dan Yang Qi di tubuhnya meledak. Dia ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh Lin Suan sepenuhnya. Energi kekerasan itu bertahan lama sebelum berangsur-angsur menghilang. Langit kembali cerah, dan lingkungan sekitar kembali cerah. Seolah-olah awan gelap sudah pergi. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke depan. Namun saat berikutnya, mereka semua tercengang. Apa? Mustahil. Saya tidak percaya. Semua orang terkejut. Kelopak mata para sein dan saintes juga bergerak-gerak. Ekspresi orang suci Yin yang bahkan lebih buruk lagi. Dia melihat sosok Lin Suan mengambang di lubang hitam di depannya. Namun, tubuh Lin Suan tidak terluka. Bagaimana ini bisa terjadi? Serangannya bahkan bisa melukai sosok kuat secara serius, apalagi Lin Suan. Dia bisa mengerti jika Lin Suan telah menggunakan semacam harta karun atau teknik rahasia. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang suci. Siapa yang tidak punya kartu truf? Tapi Lin Suan berdiri dalam kehampaan dan sepertinya tidak menggunakan apapun. Ini tidak bisa diterima. Lin Suan tidak memiliki tubuh suci. Bagaimana dia bisa memiliki fisik yang kuat? Bahkan tubuh suci pun tidak akan begitu menakutkan. Apakah ini kekuatanmu? Saat semua orang tercengang, suara dingin dan menghina terdengar. Lin Suan berdiri dengan tangan bersilang saat dia berjalan keluar dari lubang hitam. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya bersinar seperti bintang. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Jubah tau kunonya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Orang sucihin yang apa? Kamu sangat kuat. Saya pikir Anda adalah sosok yang menggemparkan dunia. Aku tidak menyangka seranganmu begitu lemah. Lin Suan mencibir lagi. Berengsek. Nak, jangan terlalu sombong. Orang sucihin yang meraung. Para anggota sektehin yang menjadi pucat dan gemetar. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan apa yang sedang terjadi. Mungkinkah fisiknya telah melampaui makhluk suci? Tidak, itu jubah daoisnya. Sial, ini harta karun. Di kejauhan, pangeran pertama dinasti Taiyi berteriak. Orang-orang dari klan Tuoba dan klan Namom juga terkejut. Pada saat ini, semua orang menatap jubah daois kuno. Setelah orang suci Yao Guang mengingatkan, mereka menyadari bahwa ini mungkin harta baru yang diperoleh pihak lain. Namun, yang mengejutkan mereka, kekuatan harta karun itu jauh melebihi ekspektasi mereka. Serangan mengerikan seperti itu sebenarnya telah diblokir sepenuhnya oleh pertahanan jubah taoisme. Setidaknya ini adalah harta karun surgawi. Terlebih lagi, itu bukanlah artefak pertahanan peringkat surga biasa. Sial, bocah ini benar-benar punya harta karun. Bagaimana keberuntungannya bisa begitu bagus? Dia harus merebutnya. Banyak orang suci yang iri. Jika mereka bisa mendapatkan jubah tau ini, kekuatan pertahanan mereka tidak akan lebih lemah dari Saint Physique. Bagi mereka, ini jelas merupakan godaan yang sangat besar. Orang suci yin yang juga tergoda. Dua bola api hitam dan putih menari-nari di matanya, memancarkan kekuatan misterius. Benar saja, itu adalah efek dari jubah tau ini. Huh, bocah, untuk apa kamu begitu sombong? Anda hanya meminjam kekuatan harta karun tingkat surga. Tanpa jubah tau ini, Anda bahkan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Namun, bagaimana jika Anda memiliki jubah tau ini? Apa menurutmu aku tidak bisa mengalahkanmu? Omong-omong, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Hal yang bagus, kamu hanya sepotong sampah. Anda tidak pantas memilikinya. Saat dia berbicara, cahaya yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Itu seperti matahari, membuat orang sulit membuka mata. Cahaya hitam dan putih bersinar di langit, menerangi seluruh istana. Ruang itu runtuh dan hancur. Ia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Sangat kuat. Semua orang berseru. Para orang suci juga tampak serius. Tampaknya orang suci yin yang akan menggunakan kekuatan aslinya. Sekte yin yang memiliki kekuatan yin dan yang yang misterius dan menakutkan. Mereka adalah dua kekuatan paling kuno di dunia. Mereka tidak bisa diremehkan. Kekuatan santo yin yang mungkin berada di luar imajinasi mereka. Suara diskusi bisa didengar. Orang-orang ini tampak serius. Bahkan mata Yehudao, orang suci Al-Kait, Wu Hua, raja kembar dari jalan tengah, dan yang lainnya berbinar. Memang benar, kekuatan yin dan yang misterius dan tak terduga. Orang suci yin yang melangkah maju. Seluruh langit bergetar. Semua orang merasa tercekik, seolah-olah ratusan ribu gunung menekan mereka. Berdengung. Yin dan yang qi meledak, berubah menjadi gambaran yin yang. Ia berputar-putar di langit, mencoba menekan segalanya. Jelas sekali bahwa orang suci yin yang benar-benar marah. Ledakan, ledakan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu hancur. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Lin Xuan juga merasakan tekanan besar. Dia menyalurkan kekuatannya ke dalam jubah taunya. Tiba-tiba, api menari-nari di jubah tau kuno, menahan tekanan tulang. Kekuatan harta karun tingkat surga bukanlah lelucon. Setelah melakukan semua ini, Lin Xuan menatap ke langit. Sekte yin yang, bagus sekali. Hari ini, saya akan merasakan kekuatan yin dan yang dan melihat apakah itu seperti yang dikatakan dalam legenda. Pedang ki Lin Xuan menjadi semakin menakutkan. Saat pedang itu melesat melintasi langit, langit dan bumi kehilangan warnanya. Matahari dan bulan meredup, diiringi Auman Naga. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, para orang suci merasa kidan darah di tubuh mereka telah mengembun. Seolah-olah tubuh mereka terbelah dua. Mereka belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Banyak orang mundur dengan panik. Dentang. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Gambar yin yang di langit bergetar hebat. Sinar pedang besar menebasnya. Keduanya bertabrakan. Langit dan bumi retak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada gambar yin yang. Dengan cahaya pedang sebagai pusatnya, retakan itu menyebar ke segala arah. Itu akan menutupi seluruh gambar yin yang. Berengsek. Tekan itu. Pupil mata santo yin yang mengerut. Dia tidak menyangka pedang lawannya begitu kuat. Pedang itu akan menghancurkan citra yin yang miliknya. Mengaum. Dengan suara gemuruh, kekuatan yin dan yang di tubuhnya beredar dengan cepat. Saat gambar yin yang diputar, dua aliran kiturun. Mereka seperti dua naga hitam dan putih, menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ini adalah pertempuran yang menggemparkan dunia. Keduanya adalah keajaiban luar biasa. Sekarang setelah mereka menyerang, mereka berdua menggunakan kekuatan mistik yang menakutkan. Itu benar-benar pertarungan antara naga dan harimau. Itu terlalu menakutkan. Orang suci yin yang memenuhi reputasinya. Bocah itu bahkan lebih menakutkan. Dia sebenarnya memblokir gambar yin yang. Legenda mengatakan bahwa gambar yin yang berasal dari langit dan bumi dan mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Namun saat ini, ia tidak dapat menekan lawannya. Para orang suci dan orang suci berdiskusi dengan cepat. Yewudao, orang suci al-kaid, dan yang lainnya menyaksikan dengan penuh perhatian. Ledakan. Aliran pedang ki menyapu. Tiba-tiba, cahaya pedang yang lebih menyilaukan menyala di langit. Itu seperti cahaya abadi yang tiada taranya. Ledakan. Retakan. Akhirnya, gambaran yin yang tidak tahan lagi dan hancur. Itu terbelah dua oleh pedang. Orang suci yin yang dikirim terbang. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Dia terluka. Orang suci yin yang sebenarnya kalah dalam kompetisi ini. Semua keajaiban berseru tak percaya. Para anggota sekte yin yang berteriak dengan liar, Santo. 2.544 Brengsek, brengsek, orang suci yin yang merauh marah. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa melukainya. Ini merupakan penghinaan besar. Dia mendengus dan ingin menggunakan kartu asnya untuk melawan pihak lain. Namun, saat ini, beberapa sosok lain menghampirinya. Tunggu, saudara yin yang. Sebuah cibiran terdengar. Mendengar ini, semua orang menoleh untuk melihat. Bahkan orang suci yin yang mengerutkan kening. Seorang pria berjubah naga berjalan dari belakang. Itu adalah pangeran pertama dinasti Taiyi. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat bingung. Apa yang dilakukan pihak lain di sini saat ini? Tapi mereka juga tahu bahwa dia sepertinya memiliki dendam terhadap Lin Suan. Mungkinkah dia ingin bergabung dengan orang suci yin yang untuk menyerangnya? Apa yang kamu inginkan? Orang suci yin yang bertanya dengan dingin. Pangeran pertama tersenyum. Saudara yin yang, mengapa kamu harus bertarung? Ada banyak cara untuk mendapatkan jubah itu. Saat dia berbicara, dia mengirim pesan kepada orang suci yin yang. Kami telah bergabung dengan Raja Kembar, Istana Lima Elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur, dan keluarga Tuoba. Kami akan menyerang bersama keluarga Namong untuk membunuh orang ini. Kami menahannya. Saat dia lengah, kami akan membunuhnya. Mendengar ini, orang suci yin yang tercengang. Lalu matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia tidak menyangka begitu banyak orang yang ingin membunuhnya. Sepertinya dia benar-benar membuat marah semua orang. Tapi ini juga bagus. Orang suci yin yang menahan kegembiraannya dan tidak menyerang lagi. Saat ini, Pangeran Pertama Dinasti Taiyi tersenyum dan berkata, Saudara Lin, kami sangat menyukai jubah yang Anda kenakan. Mengapa Anda tidak menyebutkan harganya? Bagaimana kalau satu kristal ilahi? Mendengar ini, semua orang berseru. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana seseorang kristal ilahi bisa membeli jubah kuno seperti itu? Pangeran Pertama Dinasti Taiyi jelas tidak mau membelinya. Sepertinya dia ada di sini untuk mengacaukan segalanya. Lin Xuan menyipitkan matanya saat bibirnya membentuk senyuman dingin. Pangeran Pertama ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia tidak punya kesempatan untuk memberinya pelajaran. Siapa yang tahu bahwa dia akan mengambil inisiatif untuk melakukannya? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa Ye Futian tidak mengetahui apa yang dia rencanakan? Ye Futian telah mendengar semuanya ketika Pangeran Pertama mengirimkan Sein Yin Yang. Ini karena kekuatan jiwanya jauh melampaui orang-orang ini, bahkan melampaui mereka secara keseluruhan. Oleh karena itu, Lin Xuan sangat menyadari bahwa orang-orang ini berencana untuk membunuhnya. Pangeran Pertama ini benar-benar mendekati kematian. Sepertinya ada kebutuhan untuk membunuhnya. Lin Xuan melihat ke depan, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat ini, orang Suci Yin yang tertawa dingin. Aku akan memberimu dua permata ilahi. Saudara Lin, bisakah kamu menjualnya kepadaku? Keduanya sangat arogan, seolah-olah mereka tidak menaruh perhatian pada Lin Xuan sama sekali. Putra dan putri Suci lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka berdua lakukan. Saya mengeluarkan tiga kristal. Pada saat ini, Raja Kembar Negara Bagian Tengah melangkah maju dan melangkah maju. Pada saat yang sama, dia menyebutkan harganya. Saya mengeluarkan empat dari mereka. Saya punya lima. Keluarga Tuoba, keluarga Namong, Tanah Suci Petir Segudang, Istana Lima Elemen, dan Kaisar Ilahi Sembilan Cakrawala melangkah maju. Tempatkan tawaran Anda. Sepertinya dia benar-benar ingin memperjuangkan jubah dawis kuno ini. Namun, harganya membuat mulut orang berkedut. Belum lagi sepuluh, bahkan lima puluh, atau seratus permata. Mereka tidak bisa membelinya. Orang-orang ini jelas-jelas memprovokasi pihak lain dengan menawarkan harga serendah itu. Oh tidak, apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Saudara Lin sepertinya dalam bahaya. Di kejauhan, Wu Hua juga mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Ini karena dia menyadari bahwa orang-orang yang maju untuk melaporkan harga tanpa sadar telah mengepung Lin Suan. Saudara Lin, lihat berapa banyak dari kita yang menawar. Mengapa Anda tidak memberi kami tanggapan? Kepada siapa Anda ingin menjual jubah dawis kuno ini? Begitu dia mengatakan itu, para ahli di sekitarnya yang telah mengajukan penawaran menyerang bersama. Serangan mereka sangat mendadak, dan mereka bertekad untuk membunuh. Segala macam mistik besar dan gerakan membunuh langsung menyerang Lin Suan. Langit tertutup, dan kekosongan di depannya langsung hancur berkeping-keping. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi kekerasan membuat orang gemetar, dan banyak orang jatuh ke tanah. Tidak baik. Yewudao, Wuhua, dan yang lainnya berteriak ketakutan. Di kejauhan, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya berteriak ketakutan. Para seniman bela diri dari istana abadi berteriak dengan gila. Tuan Istana. Mereka tidak menyangka orang-orang ini begitu hina. Begitu banyak dari mereka yang menyerang bersama-sama, dan itu adalah serangan diam-diam. Ini sudah berakhir, anak itu pasti sudah mati. Dengan begitu banyak orang suci yang menyerang, bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan hancur berkeping-keping. Itu sudah pasti, biarkan dia menjadi sombong lagi. Kali ini, mari kita lihat bagaimana dia mati. Di kejauhan, Naga Merah, Singtian, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya dengan cepat terbang. Wuhua dan Yewudao juga ingin menyerang, tetapi Raja Kembar, Pangeran Pertama, Orang Suci Yin Yang, dan yang lainnya mencipir. Mereka bergandengan tangan dan saling berhadapan. Sialan, Minggir. Beraninya kamu menyerang saudara Suan, Naga Merah, Murong Kingcheng, dan yang lainnya meraum dengan marah. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Huh, kamu ingin menyelamatkannya. Bermimpilah. Hari ini adalah hari kematian anak ini. Orang Suci Yin yang mencibir, dan ekspresi Pangeran Pertama bahkan lebih ganas lagi. Dia berani melawan dinasti Tai. Merupakan keajaiban bahwa dia masih hidup. Apakah menurut Anda dia masih bisa hidup? Beraninya dia membunuh Santoku. Dia pantas mati. Itu benar. Terlalu mudah untuk membunuhnya. Istana Lima Elemen, Tanah Suci Seribu Guntur, dan Kaisar Suci Sembilan Cakrawala juga mencibir. Mereka akhirnya membalaskan dendam sein mereka. Namun, di tengah tawa itu, terdengar suara dingin. Begitu banyak orang yang menyerang bersama-sama. Anda memang hina dan tidak tahu malu. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku seperti ini? Lelucon yang luar biasa. Kurang pengetahuan. Suara ini terdengar jelas di telinga semua orang. Apa? Kelopak mata orang yang menyerang bergerak-gerak dengan liar. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat. Sesosok muncul di kehampaan di kejauhan. Apakah itu Lin Suan? Jubah kunonya berkibar tertiup angin. Dia tidak terlihat terluka sama sekali. Dia tidak terluka. Itu tidak mungkin. Raja kembar dari Middle Ground terkejut. Orang Suci Yin Yang, Pangeran Pertama, dan Pangeran Pertama juga menjadi gila. Tidak. Bahkan jika itu adalah jubah harta karun tingkat surga, itu tidak dapat menahan serangan gabungan dari begitu banyak orang. Memang benar mereka gila. Bagaimana Lin Suan bisa menolak mereka? Mereka tidak tahu bahwa saat mereka menyerang, Lin Suan telah menggunakan teleportasi platform diok hitam untuk menerobos kekosongan dan berteleportasi. Dia tidak menerima serangan energi sama sekali. Huh, kamu mendekati kematian. Beraninya kamu menyerangku bersama. Siap-siap, berlutut dan terima kematianmu. Mata Lin Suan dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan bergoyang saat dia menyerang ke depan. Sasarannya adalah Pangeran Pertama Dinasti Tai. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Suan menjadi begitu kuat. Begitu dia keluar dari bahaya, dia melancarkan serangan balik yang kuat. Sang terpilih melompat ketakutan, dan pupil mata Pangeran pertama mengerut. Namun tak lama kemudian, dia menunjukkan senyuman sinis. Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kemudian, Lin Suan dikirim terbang. Dia memuntahkan seteguk darah ke udara dan menstabilkan dirinya. Jubah kuno di tubuhnya terbakar abis dan menetralkan sebagian besar kekuatannya. Apa yang telah terjadi? Bocah itu dikirim terbang. Dan dia terluka. Astaga, aku tidak sedang bermimpi, kan? Kapan Pangeran pertama menjadi begitu berkuasa? Kekuatannya telah melampaui kekuatan seorang suci. Seruan terkejut terdengar. Naga merah, murong kinceng, dan yang lainnya kembali gugup. Awalnya, mereka merasa lega karena Lin Suan telah melarikan diri. Namun kini, mereka kembali gugup. Sial, siapa dia? Bagaimana Pangeran pertama bisa begitu kuat? Mungkinkah dia menelan sejenis pil? Yewudao, Wu Hua, dan Al-Kaid Sein juga fokus. Mereka tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena mereka melihat seseorang. 2545. Itu adalah seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih dan wajah tua. Itu adalah seorang tetua kerajaan. Semua orang berseru saat kelopak mata mereka bergerak-gerak. Jadi itulah yang terjadi. Ternyata bukan putra makota dinasti Taiyi yang mampu memaksa pihak lain mundur hanya dengan satu serangan telapak tangan. Yang melakukannya adalah tetua kerajaan. Aura tetua kerajaan terlalu menakutkan. Matanya seperti lampu ilahi yang menerangi sekeliling. Jelas sekali, dia adalah yang maha kuasa tiada taranya yang budidayanya telah mencapai alam raja bintang delapan tahap akhir. Semua orang suci tampak serius. Elit yang tiada taranya merupakan ancaman besar bagi kehidupan mereka. Namun, pangeran pertama, orang suci yin yang, raja kembar, dan yang lainnya mencipir. Kali ini, dia pasti sudah mati. Berengsek. Naga suci berwarna merah tua itu meraung. Murong kingceng dan yang lainnya meraung. Singtian bahkan meraung. Mereka ingin menyerang, tapi raja kembar dan yang lainnya menghentikan mereka. Kamu ingin menyelamatkanku? Bermimpilah. Aku akan mati hari ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanku. Tawa dingin terdengar. Singtian meraung marah dan hendak menyerang. Namun, pada saat itu, tawa nyaring terdengar dari jauh. Hahaha. Semua orang tercengang saat mendengar suara itu. Singtian tidak menyerang. Kedua belah pihak saling berhadapan. Untuk sesaat, banyak orang melihat kekejauhan. Mereka menyadari bahwa orang yang tertawa adalah Lin Suan. Lin Suan berhenti, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berdiri. Raja Bintang 8 Tahap Akhir. Lin Suan berkata dengan dingin. Aku telah meremehkan sifat tidak tahu malumu. Kau mengirim Raja Bintang 8 Tahap Akhir untuk membunuhku. Nak, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu akan mati hari ini. Suara tetua kerajaan terdengar dingin. Kau telah banyak membantuku dengan memintaku membunuhmu. Jika kamu punya kata-kata terakhir, tinggalkan saja. Kalau tidak, kamu tidak akan punya kesempatan. Kamu hanyalah Raja Bintang 8 Tahap Akhir. Kamu ingin membunuhku. Kamu terlalu naif. Lin Suan berhenti tersenyum, dan cahaya dingin muncul di matanya. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya. Tidak mungkin, anak ini ingin melawan Raja Bintang 8 Tahap Akhir. Lelucon yang luar biasa. Meski dia kuat, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Anak ini sepertinya memiliki kartu truf yang luar biasa. Benar sekali, bukankah dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu milik seorang suci? Suara diskusi terdengar, dan tetua kerajaan di depan mencibir. Bocah, jadi bagaimana jika kamu memiliki kartu truf? Apakah menurut Anda sebagai anggota keluarga kerajaan, kita tidak melakukannya? Dia berteriak dengan dingin, dan pedang tingkat surga langsung muncul di tubuhnya, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Bila pembungkus pangkat surga, tampaknya dinasti Tahi telah mempersiapkan diri dengan baik. Itu benar, para tetua keluarga kekaisaran seharusnya memiliki banyak kartu truf lainnya. Namun, ahli bintang delapan tahap akhir dapat dengan mudah membunuh lawannya dengan pedang tingkat surga. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kartu asnya yang lain. Tetua keluarga kekaisaran memegang pedang berharga di tangannya dan menunjukkan senyuman ganas saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah. Bagiku, membunuhmu tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Sekarang, berlutut dan bersujud pada dinasti Tahiiku, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Anda ingin saya bersujud dan mengakui kesalahan saya. Bermimpilah. Pak tua, kamu akan segera menyesali ini. Lin Suan mencibir saat niat membunuh muncul di matanya. Bertindak sembarangan. Di depan kekuatan absolut, Anda tidak bisa menolak sama sekali. Tetua keluarga kekaisaran tidak tergerak. Lalu bagaimana jika lawannya memiliki harta karun? Dia tidak cukup kuat untuk melepaskan kekuatan harta karun itu. Dan dia adalah ahli bintang delapan tahap akhir. Kekuatannya sangat menakutkan. Dia menebas dengan pedangnya, dan kekuatan yang sangat menakutkan menembus langit dan bumi, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Berengsek. Hentikan. Sing Tian, Naga Merah, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu menyerang dengan ganas pada saat ini. Namun, Raja Kembar Zhongzu tidak bisa dianggap enteng. Dengan begitu banyak orang suci yang bergabung, mereka memblokir serangan Sing Tian dan yang lainnya untuk sementara waktu. Ledakan, 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 Lalu, terdengar teriakan. Sesosok terlempar terbang, menabrak kehampaan. Apa? Orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh tercengang. Itu karena mereka menyadari bahwa orang yang terbang mundur bukanlah Lin Suan, tapi penatua keluarga Kekaisaran. Bagaimana mungkin? Bagaimana penatua keluarga Kekaisaran bisa terbang mundur? Dia adalah ahli bintang delapan tahap akhir, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Semua orang tercengang, bahkan orang suci Yin Yang, Raja Kembar, dan Putra Mahkota tidak menyerang. Mereka mundur dengan panik dan menoleh untuk melihat ke belakang. Seniman bela diri dinasti Kekaisaran berteriak lebih keras. Sing Tian dan yang lainnya menghela nafas lega. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tampaknya Lin Suan akan baik-baik saja. Saudara Suan, Saudara Lin Suan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu juga memanggil dengan lembut. Di depan mereka, cahaya yang memenuhi langit menghilang. Lin Suan berdiri dalam kehampaan, tidak terluka. Di depannya berdiri sosok berwarna merah darah, memancarkan aura menakutkan. Apa? Apa itu? Semua orang menoleh, dan kulit kepala mereka mati rasa. Raja Kelelawar. Sial, itu adalah Raja Kelelawar. Semua orang menjadi gila, mereka segera mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Bahkan Yehudao, orang suci Al-Qaid, Wuhua, dan yang lainnya tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bad King telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Memikirkan kembali, berapa banyak usaha yang telah mereka keluarkan dan berapa banyak kartu truf yang mereka gunakan sebelum mereka dapat membunuhnya. Tapi mereka tidak menyangka dia akan muncul lagi. Untuk sesaat, semua orang berada dalam bahaya. Namun, Murong King Cheng dan yang lainnya menghela nafas lega. Karena mereka tahu apa yang sedang terjadi. Namun yang lain berteriak, itu tidak benar. Mengapa Raja Kelelawar berdiri di sana dan tidak menyerang anak itu? Sial, kenapa dia terlihat melindungi anak itu? Begitu suara ini keluar, mata semua orang melotot. Bagaimana mungkin? Raja Kelelawar adalah penjaga makam kuno yang menakutkan. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis dan membunuh mereka tanpa ampun. Bagaimana dia bisa melindungi anak manusia? Semua orang tidak percaya. Di kejauhan, orang-orang Istana Kekaisaran Iblis juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Mustahil, bagaimana anak ini melakukannya? Pembangkit tenaga listrik Istana Kekaisaran Iblis terkejut. Wajah Huo Tiandu muram. Namun Yan Ruyu menyipitkan matanya. Baru saja, bahkan dia ingin mengulurkan tangan dan membantu. Dia tidak menyangka pihak lain akan membalikkan keadaan begitu cepat. Namun segera, bibir Yan Ruyu membentuk senyuman. Ah! Raungan marah terdengar. Kekosongan yang tak ada habisnya hancur, dan sesosok tubuh tua dengan cepat menyerbu. Dia membawa aura pembunuh bersamanya, seperti Iblis yang tiada taranya. Bocah sialan itu. Sosok itu tentu saja adalah tetua pertama keluarga Kekaisaran. Dia baru saja dikirim terbang dengan kekuatan besar. Dia terluka dan memuntahkan darah. Namun yang lebih mengejutkannya adalah semangatnya. Dia akan menjadi gila. Bagaimana pihak lain bisa mengirimnya terbang? Mungkinkah pihak lain punya kartu truf yang mengejutkan? Atau apakah ada ahli tersembunyi yang tiada taranya di pihak Istana Abadi? Ketika dia terbang di dekatnya, dia tercengang. Dia menyadari bahwa tebakannya benar. Memang bukan Lin Suan yang melakukannya, tapi dia juga bukan ahli dari Istana Abadi. Itu adalah Raja Kelelawar. Raja Kelelawar. Tetua pertama keluarga Kekaisaran Gemetar, dan ketakutan muncul di matanya. Belum lama ini, mereka dikejar oleh Raja Kelelawar, dan mereka membutuhkan banyak usaha untuk membunuhnya. Sekarang, satu lagi telah muncul. 2546. Mengapa Raja Kelelawar muncul di sini? Mengapa itu tidak menyerangnya? Kenapa itu hanya menyerangnya? Penatua kerajaan tidak dapat memahaminya. Tidak ada yang bisa mengerti. Untuk sesaat, mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Suan. Suara Lin Suan dingin. Pergi dan bunuh dia. Suara mendesing. Tubuh Raja Kelelawar bergoyang dan berubah menjadi kilatan cahaya merah, bergegas ke depan. Apa, orang ini bisa mengendalikan Raja Kelelawar? Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gila, terutama mereka yang berasal dari dinasti Tai. Mereka sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mustahil. Bagaimana dia melakukannya? Bukankah Raja Kelelawar adalah penjaga makam kuno? Ini adalah sesuatu yang disempurnakan secara pribadi oleh seorang suci. Bagaimana cara mengendalikannya? Seruan dan diskusi terdengar. Entah itu keluarga Ye, keluarga Gu, atau Istana Raja Iblis, mereka semua tercengang. Sialan, mati. Tetua dinasti Tai meraum dan menebas ke depan dengan cahaya pedang yang besar. Raja Kelelawar tidak mengelak sama sekali dan menghadapi serangan itu secara langsung. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya merah darah, dan dia tidak mengalami dampak apapun. Mengaum. Raja Kelelawar tidak membuang waktu dan langsung menggunakan kemampuan Deprive untuk merebutnya dengan paksa. Oh tidak. Darah Sang Tetua. Tetua Kerajaan berteriak. Dia merasakan darah di tubuhnya bergejolak dan ingin meninggalkan tubuhnya. Adegan ini membuatnya takut. Tekan itu. Dia meraum dengan ganas, dan aura jalur naga miliknya melonjak, mencoba menekannya dengan paksa. Namun, selain jiwa pedang naga Lin Suan, yang dapat dengan mudah menghancurkannya, yang lain tidak dapat melakukannya dengan mudah. Bahkan dengan aura jalur naga, sulit untuk menahannya untuk sementara waktu. Aliran darah menodai kulitnya dan mengalir ke langit. Tidak. Tetua Kerajaan berteriak. Dia meledakan aura jalur naga di tubuhnya dan meledak di langit, membentuk lubang hitam menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Baru setelah itu, dia memutuskan hubungan misterius itu. Wajah Tetua Kerajaan menjadi pucat. Dalam sekejap, sepertiga darahnya telah diambil. Mistik ini terlalu menakutkan. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa mengendalikan Rotary Bat King? Wajah Tetua Kerajaan tampak garang. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa dan mereka semua mundur. Wajah Orang Suci Yin Yang, Raja Kembar Zongsu, dan Putra Mahkota berkedut. Mereka ketakutan. Jika Raja Kelelawar mengincar mereka, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Tapi satu-satunya hal yang membuat mereka merasa nyaman adalah Raja Kelelawar. Jika ada lebih banyak lagi, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Weng. Tetua Kerajaan mengertakan gigi dan mengeluarkan lonceng perunggu besar dari kehampaan. Ada naga yang merayap di atasnya. Ini adalah salah satu harta rahasianya yang disebut Wandering Dragon Bell. Sangat menakutkan. Saat ini, dia akan menggunakannya untuk melawan Raja Kelelawar Blue Wing. Tidak ada yang bergerak. Dia tidak meminta bantuan siapapun karena Raja Kelelawar terlalu menakutkan. Mati untukku. Setelah penatua keluarga Kekaisaran menelan pil pemulihan, dia sekali lagi mengeluarkan kekuatan. Dia mengendalikan Wandering Dragon Bell dan menyerang ke depan. Ada lonceng naga yang mengeluarkan 10 ribu garis cahaya, terus menjadi lebih besar. Itu seperti gunung besar yang mengamuk di langit, menghancurkan kehampaan. Ia dengan kuat menekan ke depan. Weng! Raja Kelelawar meraung. Tubuhnya bergoyang, dan dia menghilang di udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Pangeran Pertama. Pangeran Pertama sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa. Penatua, selamatkan aku. Saat dia berteriak, dia mundur. Saudara Yin Yang, Saudara Gemini, selamatkan aku. Dia mencari bantuan ke kedua sisi. Namun, orang suci Yin Yang, Raja Kembar Zongzu, dan yang lainnya langsung pergi, mengabaikannya. Lelucon yang luar biasa, mereka tidak berani melawan Raja Kelelawar Blueduing. Sialan, sekelompok bajingan, Pangeran Pertama berteriak dengan gila. Ia tidak menyangka tim yang semula bekerja sama akan tercerai berai saat ini. Tidak ada yang membantunya. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Pangeran Pertama Di belakangnya, orang-orang dinasti Taiyi berteriak dengan ganas. Tetua kerajaan berseru kaget. Berengsek. Dia mengendalikan lonceng naga pengembara untuk mengubah arah dan terbang ke bawah untuk menyelamatkan Pangeran Pertama. Namun, semuanya sudah terlambat. Raja Kelelawar membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Pangeran Pertama dalam sekejap. Di langit, mulut berwarna merah darah mengeluarkan suara pecah. Saat dibuka kembali, hanya tersisa kulit manusia. Apa? Pangeran Pertama terbunuh. Semua orang berteriak ketakutan. Mata mereka terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Raja Kelelawar terlalu menakutkan. Semua orang mundur dengan gila-gilaan. Bahkan Yehudao, Wuhua, dan yang lainnya mundur bersama rakyatnya. Berengsek. Pergi ke neraka. Tetua kerajaan menjadi gila. Pangeran Pertama terbunuh. Bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Permaisuri ketika dia kembali? Dia tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Dia hanya bisa membunuh monster di depannya. Dentang. Raja Kelelawar tidak mengelak sama sekali. Tubuhnya sebanding dengan harta karun tingkat surga, jadi ia menamparnya dengan telapak tangannya. Dengan ledakan, ia bertabrakan dengan Wandering Dragon Bell. Keduanya bertabrakan dengan suara yang menggemparkan bumi. Lonceng naga pengembara dikirim terbang. Tetua kerajaan juga berteriak dan memuntahkan darah saat dia mundur. Berengsek. Tetua kerajaan meraung dengan marah. Dia berbalik dan menyerang Lin Suan. Karena dia tidak bisa membunuh Raja Kelelawar, dia harus membunuh anak itu. Dia akan menggunakan kepala anak itu untuk membalaskan dendam Pangeran Pertama. Dia melancarkan serangan gila, energi yang menakutkan bahkan dapat membunuh seorang Putra Suci. Namun, Lin Suan tidak menolak sama sekali. Demi Dewa dan Semi Iblis melintas di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan Lin Suan tidak lebih lambat dari kecepatan tetua kerajaan. Oleh karena itu, tetua kerajaan tidak dapat menangkapnya sama sekali. Ah, aku sangat marah. Sialan, jangan lari jika kamu punya nyali. Tetua kerajaan hendak muntah darah. Dia tidak menyangka pihak lain akan secepat itu. Di belakangnya, orang-orang dari dinasti Taiyi bermata merah. Mereka berteriak dengan marah, bunuh mereka. Seniman bela diri ini menyerang dengan gila-gilaan, tetapi pada saat berikutnya, mereka menjerit kesakitan. Raja Kelelawar meraung dan bergegas ke tengah-tengah para seniman bela diri ini, membunuh mereka ke segala arah. Itu terlalu menakutkan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Kabut darah pecah, dan kulit manusia jatuh ke tanah. Dalam sekejap, lebih dari selusin seniman bela diri dari dinasti Taiyi terbunuh. Tidak. Adegan ini membuat sesepuh kerajaan berteriak. Banyak dari tetua mereka berada di luar berperang melawan peti mati biduk. Kebanyakan orang di sini adalah murid muda. Dia diam-diam mengikuti mereka. Selain dia, hanya ada dua tetua lainnya di kelompok itu. Namun, dia tidak bisa melawannya sama sekali, jadi jumlah orangnya tidak banyak. Memikirkan hal ini, dia berteriak dan menyerang kembali. Dia bersumpah akan membunuh Raja Kelelawar. Jika tidak, orang-orang dari dinasti Taiyi mungkin akan dibunuh oleh Raja Kelelawar. Berengsek. Semuanya, serang bersama. Orang suci yin yang meraung. Dia mengeluarkan pedang yin yang dan meraung dengan ganas. Benar saja, yang lain juga merespon. Di antara mereka, orang-orang dari istana lima elemen, tanah suci sepuluh ribu guntur, dan kaisar ilahi sembilan cakrawala menonjol tanpa ragu-ragu. Orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Tuoba juga memiliki senyuman sinis di wajah mereka. Raja kembar dari negara bagian tengah menatap Lin Suan seperti kilat. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Sing Tian, Naga Merah, dan Murong King Cheng juga keluar dengan ekspresi dingin. Aura yang sangat menakutkan keluar dari tubuh mereka. Anda ingin memulai perang. Ayo, ayo, ayo. Kakek Naga akan mengajarimu bagaimana berperilaku. Naga Merah meraung dengan marah. Istana abadi yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kejauhan. Selain itu, orang-orang dari Tanah Suci perasaan senang ungu dan Tanah Suci Danau Giyok juga terbang. Mereka menatap ke depan dengan marah. Sebelumnya, ketika mereka bekerja sama dengan Lin Suan dari Istana Abadi dan yang lainnya, mereka sangat senang dan memperoleh banyak harta. Sekarang seseorang menemukan masalah dengan Istana Abadi, mereka tentu saja harus membantu. 2547 Di sisi lain, Yewudao, Gu Santong, dan Wu Hua juga berjalan. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Ada konflik dan aliansi antara tempat-tempat suci. Pada saat ini, mereka memilih untuk berdiri bersama Lin Suan. Adegan ini membuat Raja Kembar Zongzu dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Orang Suci Yin yang juga tampak murung dan mengertakkan gigi. Brengsek! Mengapa Clan of the Anciens membantunya? Brengsek! Brengsek! Saat mereka menemui jalan buntu, di sisi lain, tetua kerajaan berteriak kesakitan. Dia dikejar tanpa ampun oleh Raja Kelelawar dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Meskipun dia adalah ahli bintang delapan tahap akhir dan memiliki harta karun tingkat surga, baju besi yang kuat, dan kekuatan super kerajaan, Raja Kelelawar bahkan lebih menakutkan. Itu adalah spesies yang bermutasi dan sangat kuat. Sekarang setelah disempurnakan oleh Orang Suci Kunoklan Iblis, tubuhnya diukir dengan pola dao. Ia juga memiliki kekuatan super untuk mencuri darah. Kekuatan super ini mustahil untuk dilawan. Tetua kerajaan kembali dirugikan. Terlebih lagi, serangannya tidak dapat melukai Raja Kelelawar sama sekali. Bahkan jika dia terluka, pola dao di tubuhnya dapat dihidupkan kembali. Terakhir kali, dinasti Tei mengumpulkan banyak kekuatan untuk membunuh Raja Kelelawar berjubah darah. Sekarang dia sendirian, merupakan suatu keberuntungan besar baginya untuk bisa melawan dan tidak dibunuh. Namun, hal ini tidak dapat dilanjutkan. Auranya semakin lemah. Dia ingin melarikan diri dan meminta bantuan teman keluarga kerajaannya. Melihat ini, wajah keluarga kerajaan Tei menjadi jelek. Berengsek, pergi dan bantu. Ini adalah tetua kerajaan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi. Berdengung, berdengung, berdengung. Seniman bela diri dinasti Tei tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Mendengar perintah Cige, mereka terbang gila-gilaan. Namun tak lama kemudian, mereka menjerit kesakitan. Mereka bukan tandingan Raja Kelelawar. Ceritan terdengar satu demi satu saat kabut darah meledak. Di depan Raja Kelelawar, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Belum lagi Royal Elder yang membantu mereka. Berengsek, berlari. Mata tetua kerajaan memerah. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melawan. Jadi untuk sesaat, para seniman bela diri keluarga kerajaan tidak berani maju. Mereka mundur karena ketakutan. Berengsek. Orang Suci Yin yang meraung. Semuanya, ayo kita bunuh Raja Kelelawar bersama-sama. Kalau tidak, kita semua akan berada dalam bahaya. Mendengar ini, Raja Kembar Dataran Tengah dan penduduk keluarga Tuoba mengangguk setuju. Memang benar, selama Raja Kelelawar tidak tersingkir, akan sulit memastikan keselamatan mereka. Jika Lin Xuan menggunakan Raja Kelelawar untuk menghadapi mereka, akan sulit bagi mereka untuk menolak. Jadi sekarang, meski mereka masih aman dan sehat, mereka tetap bertekad untuk menyingkirkan Raja Kelelawar yang menakutkan ini. Ledakan. Pada saat berikutnya, para terpilih ini bergerak keluar dan menyerang ke depan. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bermain denganmu. Lin Xuan meraung panjang, domain pedang naga terbang, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Di sisi lain, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Xing Tian, dan An Hong menyerang bersama. Cahaya mengerikan itu meledak ke segala arah, dan naga merah membuka mulutnya untuk memuntahkan susunan demi susunan. Itu menyelimuti sebagian dunia. Selain itu, Gus Santong, Ye Wudao, Wu Hua, dan yang lainnya juga mulai bergerak. Berengsek. Orang Suci Yin Yang dan yang lainnya meraung marah. Mereka akan menjadi gila. Ye Wudao, Wu Hua, Shen Jingkyu, dan Murong King Cheng semuanya adalah orang-orang jenius yang tiada taranya, dan mereka semua memiliki kartu truf yang menakutkan. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari mereka. Dalam sekejap, mereka sangat terhambat. Bocah sialan, minggirlah. Orang Suci Yin yang meraung marah. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan menyerang ke depan. Namun, semua serangannya terpecah oleh pedang Lin Suan. Lin Suan mencibir. Apa, kamu tidak bisa menahan serangan sekecil itu? Huff. Mimpi burukmu belum datang. Lin Suan mencibir, dan cahaya menusuk keluar dari matanya. Dia dengan cepat menyerang ke depan dan membunuh orang Suci Yin yang dengan satu serangan. Meskipun orang Suci Yin yang sangat kuat, dia bukanlah tandingan Lin Suan. Oleh karena itu, dia memuntahkan setegup darah, dan retakan muncul di armornya. Ah! Orang Suci Yin yang meraung marah. Dia mengeluarkan pedang Yin yang dan melambaikannya dengan cepat. Sinar pedang hitam dan putih besar menyapu langit, menebas pedang kuno jurang naga milik Lin Suan. Keduanya bertabrakan dengan dentang keras. Ledakan. Energi kekerasan meledak ke segala arah, menyebabkan semua orang gemetar. Dengan dentang, pancaran pedang Yin yang hancur. Namun, pedang kuno batu naga juga terhalang di udara. Cahaya muncul di tubuh orang Suci Yin yang menyelimuti tubuhnya. Aura Yin dan yang meraung, dan dia menelan segala macam harta karun. Akhirnya, dia menekan lukanya. Bocah sialan. Wajah orang Suci Yin yang terasa dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Karena lawannya terlalu menakutkan. Dia telah melukainya dengan satu serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayainya. Dia sangat kuat, dan dia sangat yakin dengan kekuatan Yin dan yang. Menurutnya, jika dia mengeluarkan pedang Yin yang miliknya, dia pasti bisa membunuh lawannya. Tapi dia tidak menyangka itu akan diblokir. Bocah, aku tidak akan melepaskanmu. Orang Suci Yin yang mencibir di depan. Dia memegang pedang Yin yang, dan Yin dan yang ki di tubuhnya beredar dengan cepat. Saat ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak bisa mengalahkan lawannya sebelumnya karena dia tidak menggunakan kartu asnya. Sekarang setelah dia menggunakan kartu asnya, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh lawannya. Tebasan Yin Yang, pemisahan Yin Yang. Sinar pedang besar menyapu langit. Yin dan yang ki berputar, membentuk kekuatan yang menakutkan. Saat ini, semua orang di sekitar gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka merasa seolah tubuh mereka ditelanjangi. Tampaknya ada kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian di tubuh mereka. Adegan ini terlalu menakutkan. Banyak orang muntah darah dan terlempar. Orang-orang dari istana abadi juga terpengaruh. Pergilah ke neraka, bocah. Orang suci Yin yang mencibir. Pedang Yin yang miliknya langsung menyelimuti Lin Suan. Murid Lin Suan mengerut. Dia juga merasakan pemandangan ini. Seolah-olah kedua kekuatan itu berusaha menariknya ke surga dan neraka. Bocah, hati-hati. Kekuatan Yin dan yang sangat aneh. Naga merah memperingatkannya dari luar, tapi dia tidak berani mendekat. Ekspresi Lin Suan juga serius. Sekte Yin yang memang merupakan sekte besar yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Kekuatan Yin dan yang memang menakutkan dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, meskipun kekuatan Yin dan yang sangat kuat, orang suci Yin yang tidak terlalu kuat. Pihak lain memang seorang jenius yang tiada taranya dan seorang suci yang kuat, tapi itu hanya di mata para jenius biasa. Di mata Lin Suan, kekuatan pihak lain tidak cukup. Kekuatan Yin dan yang itu memang sangat kuat. Itu telah mencapai puncak kesempurnaan. Tapi sayang sekali sampah sepertimu tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan Yin dan yang. Jadi, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Suara dingin terdengar dari cahaya yang menakutkan. Ekspresi semua orang berubah. Mata orang suci Yin yang langsung memerah. 2548 Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Pihak lain meremehkannya. Dia tidak bisa mentolerirnya. Dia adalah orang suci. Dia biasanya tinggi dan perkasa. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Satu lawan satu, tujuh euro persen. Sialan, aku pasti akan membunuhmu. Saya akan memberi tahu Anda seberapa besar kerugian yang diberikan Li saya. Saya tanda pagar 8U memberi V garis bawah 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 garis bawah. Pihak lain mengakui kekuatan Sekte Yin yang, tapi bukan miliknya. Dia sudah benar-benar gila. Kekuatan Yin dan Yang di tubuhnya meledak dengan cepat. Bilah Yin yang menjadi lebih menakutkan. Kekuatan hidup dan mati mengoyak kehampaan, membentuk surga dan neraka yang melayang di langit. Di surga, Kota U ingin memberi tahu semua orang. Mereka sangat putih dan memiliki sayap di punggung mereka. Tubuh mereka bersinar terang, dan senyuman paling tenang di wajah mereka. Mata mereka murni. Di belakang mereka ada banyak istana yang dikelilingi oleh semua jenis binatang langka. Itu seperti surga di bumi. Ini adalah surga terbaik di dunia. Ruang di bawahnya terus-menerus berjatuhan. Itu gelap gulita dan penuh dengan kekuatan kematian, membentuk 18 tingkat neraka. Setiap lantai dikelilingi oleh roh jahat yang sangat menakutkan, dan tidak ada roh pendendam. Sekali melihatnya akan membuat kulit kepala kesemutan dan tubuh gemetar. Tidak mungkin untuk menolak. Kekuatan Yin dan Yang sepenuhnya menyelimuti Lin Suan, mencoba merobeknya menjadi dua. Lin Suan merasakan dampaknya. Dia mendengus, dan Flaming Blade miliknya terbakar. Api tak berujung mengelilinginya, melawan kekuatan yang menakutkan. Namun, kekuatan ini terlalu aneh. Meskipun Flaming Tau Robe adalah artefak kelas surga tingkat menengah, ia tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan Yin dan Yang. Nak, berhentilah berjuang. Anda tidak bisa menolak kekuatan Yin dan Yang. Orang suci Yin yang berdiri di langit dan melihat ke bawah. Saat ini, dia seperti Dewa Waktu. Matanya yang dingin dan tanpa emosi menatap Lin Suan. Tidak bisa menolak. Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Lin Suan mencibir. Jika itu adalah pemimpin sekte dari sekte Yin Yang, saya mungkin tidak akan bisa menolaknya. Tapi kamu, Anda tidak memenuhi syarat. Hari ini, saya akan menghancurkan surga dan delapan belas tingkat neraka Anda. Lin Suan meraung. Cahaya pedang meledak dari tubuhnya dan menebas ke segala arah. Bermimpilah. Anda meremehkan kekuatan Yin dan Yang. Hari ini, kamu pasti akan mati. Orang suci Yin yang memperlihatkan ekspresi jijik. Dia tidak berpikir bahwa Yefutian bisa lepas dari jurus pamungkasnya. Dia telah menggunakan Dewa ini untuk membunuh banyak raja yang berkuasa. Di antara mereka ada banyak orang tua dan orang jenius yang tiada taranya. Meskipun pihak lain kuat, di hadapan kemampuannya yang pasti membunuh, dia tetap tidak bisa melawan. Huh. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Dengan mendengus dingin, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meletus. Cahaya pedang tajam di tubuhnya semakin terang, seolah-olah akan menembus awan. Dengan suara gemuruh, bayangan pedang berbentuk naga membubung ke langit, berubah menjadi naga besar yang memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerbu menuju surga di langit. Mengaum. Teriakan naga dan pedang bergema ke segala arah, merobek kehampaan. Banyak seniman bela diri yang lebih lemah di sekitarnya hancur berkeping-keping, menyebabkan mereka tergeletak di tanah. Bahkan sage inceptif lainnya, ahli, dan tetua yang terlibat dalam pertempuran juga menoleh untuk melihat Zhang Suan dengan ngeri. Surga, keterampilan pedang anak nakal ini terlalu menakutkan. Mereka sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka bersuka cita. Itu karena bukan mereka yang bertarung melawan pihak lain. Para jenius yang tiada taranya tercengang ketika mendengar pemikiran itu. Mereka belum pernah memiliki pemikiran menakutkan seperti itu terhadap siapapun sebelumnya. Namun kini, mereka justru merasa takut terhadap seorang pemuda. Ledakan, ledakan. Tabrakan hebat terdengar di depan mereka. Bayangan naga besar menyerbu menuju surga. Tubuhnya yang besar bertabrakan dengan para malaikat dan istana surgawi, langsung meletus dengan cahaya yang kuat. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan segalanya ke segala arah. Malaikat dan istana surgawi itu dengan cepat hancur. Berengsek. Bunuh dia untukku. Orang sucihin yang meraung. Malaikat-malaikat yang hancur dan istana-istana celestial itu kembali terbentuk kembali. Mereka sama, memancarkan cahaya cemerlang seperti matahari. Bayangan pedang berbentuk naga ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Pertempuran sengit pun terjadi. Kedua kekuatan itu bentrok di langit. Dampak energi yang mengerikan membuat semua orang merasa putus asa. Namun pada akhirnya, istana surgawi dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi spirit ki yang tak ada habisnya dengan ledakan yang keras. Mereka menghilang ke segala arah dan tidak pernah muncul lagi. Engah. Orang sucihin yang mundur selangkah dan mengeluarkan setegup darah. Wajahnya langsung menjadi pucat. Berengsek. Bagaimana mungkin? Sial. Dia benar-benar menghancurkan kekuatan yang milikku. Dia terlalu terkejut. Tapi apa yang membuatnya semakin ketakutan masih belum terjadi. Itu karena seberkas pedang lain akan ditembakkan dari tubuh Lin Suan. Kali ini, itu adalah pedang besar dengan pola kuno yang mengelilinginya. Itu melepaskan SWOT Intent yang menakutkan. Pedang ini seakan terbang melampaui ruang dan waktu dari zaman kuno. Itu langsung menebas ke delapan belas tingkat neraka di bawah. Delapan belas tingkat neraka sangat gelap. Itu adalah kekuatan kematian. Itu sangat jahat. Itu bisa merenggut nyawa siapapun. Sekarang karena merasa terancam, delapan belas tingkat neraka bersinar terang. Roh pendendam dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar. Mereka bergegas ke langit, memancarkan aura jahat yang membuat semua orang gemetar. Roh pendendam dan roh jahat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke langit, ingin menghancurkan pedang surgawi. Namun dalam sekejap, mereka berteriak kesakitan. Seolah-olah tubuh mereka terbuat dari es yang terkena amukan api. Mereka mengeluarkan suara berkali-kali, dan bahkan mengeluarkan asap putih. Menghancurkan. Sialan, pergilah ke neraka. Orang sucihin yang meraung. Delapan belas wajah iblis yang sangat aneh muncul di delapan belas tingkat neraka. Mereka membuka mulut mereka yang berdarah dan dengan panik melahap kekuatan pedang surgawi. Oh tidak, mundur. Semua orang di sekitar menjadi gila dan berteriak. Mereka merasakan kekuatan hidup di tubuh mereka dengan cepat terkuras abis. Banyak dari mereka bahkan mulai menua, dan rambut mereka memutih. Hal ini membuat mereka sangat ketakutan. Para orang suci berhenti menyerang. Mereka melindungi murid-murid di tempat suci mereka untuk mencegah nyawa mereka diambil oleh kekuatan maut ini. Huff. Yehudao mendengus dingin. Ki emasnya melonjak ke langit. Dia melambaikan tangan emasnya dan menghancurkan kekuatan kematian. Amitabha. Uhua membentuk segel Buddha. Sinar cahaya Buddha yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Mereka berkedip-kedip di langit dan memblokir kekuatan kematian. Huff. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga menggunakan teknik pamungkas mereka untuk memblokir kekuatan kematian. Naga merah meraung. Darah naganya melonjak. Alkaid Shen muncul dengan 108 Godfin. Pedang pangeran besar sia menebas langit. Setiap ahli menggunakan teknik pamungkasnya untuk mempertahankan diri, tetapi tidak ada yang santai, dan tidak ada yang senang. Karena mereka tahu bahwa ini hanyalah akibat dari kekuatan kematian. Dampaknya saja memancarkan kekuatan dan energi yang begitu menakutkan. Mereka harus berhati-hati. Mereka harus mengakui bahwa kekuatan orang suci Yin yang terlalu menakutkan. Tampaknya mereka telah meremehkan Santo Yin Yang. Orang suci Yin yang memperlihatkan ekspresi garang. Bocah sialan, sekarang kamu tahu kekuatan Yin Yang ku. Anda tidak punya kesempatan untuk menyesalinya. Pergilah ke neraka untuk ku. Ekspresinya sangat ganas. Seniman bela diri Sekte Yin yang di belakangnya juga berseru kegirangan. Itu hebat. Seperti yang diharapkan dari seorang suci. Dia sangat kuat. Itu sudah pasti. Kapan kekuatan Yin Yang dari Sekte Yin yang pernah dikalahkan? Tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak peduli seberapa sombongnya Bocah ini, dia pada akhirnya akan jatuh ke dalam 18 tingkat neraka. Dia akan sepenuhnya tertekan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 2.549 Para murid dari Sekte Yin yang terlalu bersemangat. Kekuatan Lin Suan telah membuat mereka putus asa. Sekarang putra suci mereka mampu menekan musuh yang begitu kuat, ini jelas merupakan sesuatu yang sangat mereka sukai. Orang-orang dari dinasti Tai Yi, Istana Lima Elemen, Tanah Suci Sembilan Surga, dan Tanah Suci Sepuluh Ribu Guntur juga bersemangat. Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya, mereka akan senang melihatnya jatuh ke dalam 18 tingkat neraka dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tahu bahwa 18 tingkat neraka sangat menakutkan. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa mati hanya karena mereka menginginkannya. Mereka akan mendapat hukuman paling kejam di dunia. Mereka pasti akan merasakan apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Murong King Cheng dan Shen Jingqiu kembali khawatir. Mereka mau tidak mau ingin membantu. Lin Suan juga merasakan bahaya besar. Dia merasa kehidupan di tubuhnya telah diambil. Umurnya terkuras abis. Fenomena ini sangat mirip dengan perampasan darah Raja Kelawar. Namun, itu jauh lebih mengerikan daripada perampasan darah. Itu karena dia mengambil nyawanya, umurnya. Jika darahnya terkuras, dia masih bisa meregenerasinya. Namun, jika umurnya terkuras, dia tidak akan bisa mengisinya kembali. Karena itu, dia tidak berani gegabuh. Dengan teriakan dingin, jiwa pedang naga besar di tubuhnya meledak. Bayangan pedang berbentuk naga menghancurkan energi kematian di sekitarnya. Seketika, dia merasa hidupnya tidak lagi terkuras abis. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Untungnya, jiwa pedang naga besar juga bisa menghancurkan energi kematian. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Orang Suci Yin yang tercengang. Sebagai orang yang menyerang, dialah yang paling terkejut. Sebelumnya, dia melihat wajah Lin Suan memucat dan bibirnya membentuk senyuman mengerikan. Dia tahu bahwa Lin Suan tidak bisa menahan energi kematiannya. Namun, dalam sekejap, Lin Suan berhenti. Wajahnya tidak lagi pucat. Tampaknya hidupnya tidak terkuras abis. Tapi bagaimana ini mungkin? Mungkinkah energi kematian telah kehilangan pengaruhnya? Lelucon yang luar biasa. Energi kematiannya pasti bisa menghilangkan segalanya. Itu bahkan lebih menakutkan daripada milik Raja Kelawar. Tidakkah dia melihat bahwa para saint dan saintes semuanya bersembunyi jauh? Dia harus berhati-hati. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya diselimuti oleh energi kematian. Sialan, apa yang terjadi? Mungkinkah anak ini menggunakan suatu teknik rahasia? Wajah orang Suci Yin yang menjadi gelap. Dia tahu bahwa tidak realistis membunuh pihak lain seperti ini. Lagi pula, sebagai penguasa istana abadi, pihak lain pasti memiliki banyak kartu truf. Tapi terus kenapa? Dia tidak percaya Lenkart lawannya bisa melawan kekuatan mautnya. Memikirkan hal ini, tatapan ganas muncul di matanya. Dia sekali lagi melepaskan kekuatan yang kuat dan menuangkannya ke delapan belas tingkat neraka. Dia bahkan mengeluarkan dua pil rahasia dari cincin penyimpanannya dan menelannya, menyebabkan energi spiritual di tubuhnya meletus seperti lautan luas. Auman 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 Auman. Benar saja, setelah menelan pil rahasia Buddha, delapan belas tingkat neraka menjadi lebih menakutkan dan menyeramkan. Delapan belas wajah iblis itu sangat ganas saat kekuatan maut meledak. Hal ini menyebabkan Lin Suan berada dalam bahaya sekali lagi. Menyerap energi. Aku akan membiarkanmu menyerap sebanyak yang kamu mau. Lin Suan mendengus dingin. Bayangan pedang berbentuk naga keluar dari tubuhnya dan bergegas ke bawah. Percuma saja. Berhentilah berjuang. Tidak ada yang bisa menolak kuasa kematian. Orang Suci Yin yang mencibir dengan nada menghina. Lin Suan tidak menjawabnya. Kali ini, dia tidak memangkas kekuatan kematian sama sekali. Sebaliknya, dia terus melepaskannya. Jiwa pedang naga besar meledak, dan gelombang energi mengerikan menyapu seluruh daratan. Itu seperti lautan luas, runtuh ke segala arah. Ruang di sekitarnya runtuh dengan cepat, dan lubang hitam muncul satu demi satu. Tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Di delapan belas tingkat neraka di bawah, delapan belas wajah iblis menampakkan ekspresi serakah. Mereka belum pernah menemukan kekuatan hidup yang begitu kuat sebelumnya. Kekuatan yang sangat kuat. Mereka melahap habis-habisan seperti pengemis yang sudah lama kelaparan dan kembali menemukan makanan enak. Memang benar, bagi mereka, jiwa pedang naga besar adalah makanan lesat yang bisa menggantikan keserakahan mereka. Tapi setelah menyerap beberapa saat, delapan belas wajah hantu itu membelalak karena terkejut. Berengsek, berhenti. Cukup, mereka sudah kenyang. Mereka tidak tahan lagi. Tapi, meskipun kekuatan yin mereka dapat melahap segalanya, ada batasnya. Bagaimanapun, mereka dipanggil oleh orang suci yin yang, bukan pemimpin sekte yin yang. Tidak peduli seberapa kuatnya orang suci yin yang, dia hanyalah generasi muda yang berbakat. Oleh karena itu, kekuatan yang dapat mereka konsumsi juga sangat terbatas. Tapi sekarang, mereka sudah menghabiskan cukup banyak nyawa dan kekuatan. Namun kehidupan dan kekuatan di atas mereka terus meningkat. Mereka tidak dapat melahapnya sama sekali. Namun karena santo yin yang memiliki atribut kematian, mereka tidak dapat menghentikannya. Selain itu, orang suci yin yang juga menjadi gila dan menggunakan kekuatannya secara sembarangan. Oleh karena itu, delapan belas wajah semakin meluas. Seluruh delapan belas tingkat neraka juga membengkak seolah-olah menjadi balon. Suara mendesing. Suara mendesing. Ledakan. Akhirnya ketika mencapai batasnya, terjadilah dentuman keras, langit runtuh dan bumi retak. Delapan belas lapisan neraka meledak dan hancur berkeping-keping. Wajah iblis jahat di dalamnya langsung dimusnahkan. Ledakan. 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 Kekuatan ini terlalu menakutkan. Bagaimanapun, delapan belas tingkat neraka dibentuk oleh kekuatan kematian. Mereka sangat kuat. Selain itu, mereka juga telah menyerap kekuatan jiwa pedang naga besar yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, ledakan ini sangat mengerikan. Retakan besar muncul di langit dan menyebar ke segala arah. Langit dan bumi berguncang. Semua orang didorong mundur. Yang lebih lemah muntah darah dan pingsan. Yang lebih kuat juga mengaktifkan domain raja mereka untuk mempertahankan diri. Seluruh aula bergetar. Langit dan bumi berguncang seolah-olah akan dihancurkan. Berengsek. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah anak nakal itu melawan? Mustahil. Bocah itu tidak bisa menghancurkan delapan belas tingkat neraka sama sekali. Mungkinkah dia dilahap dan dimurnikan? Ceritan terdengar. Namun, orang suci yin yang memuntahkan darah dan terbang kembali. Kali ini, dia mendapat reaksi keras. Tiga retakan muncul di tubuhnya, hampir merobek tubuhnya menjadi beberapa bagian. Wajahnya menjadi sangat pucat, tanpa bekas darah. Bahkan matanya redup dan tak bernyawa. Dia tidak punya pilihan. Kekuatan super utamanya telah hancur. Tentu saja, dia terluka parah. Orang suci. Melihat ini, anggota sekte yin yang berteriak. Mereka terbang dengan ganas dan menangkap orang suci yin yang. Mereka menghabiskan semua jenis harta surgawi tanpa mempedulikan nyawa mereka. Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa orang suci itu terluka? Ya Tuhan, mungkinkah anak nakal itu melawan? Berengsek. Apakah bocah nakal itu menggunakan kekuatan sein? Mustahil. Ceritan dan tangisan terdengar satu demi satu. Mereka benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dinasti Taiyi, raja kembar jalan tengah, istana lima elemen, dan tanah suci sepuluh ribu guntur semuanya tercengang. Mereka juga sangat terkejut. Seketika, wajah mereka menjadi sangat ganas. Mereka mendekati orang suci yin yang dan segera bertanya, Saudara yin yang, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu gagal? Bocah itu sudah sangat kuat. Ceritan kejutan terdengar. Orang suci yin yang mengertakkan gigi. Rambut hitamnya berkibar. Seperti iblis, dia berteriak dengan gila. 2550 Mustahil, saya tidak percaya. Bagaimana dia bisa menembus kekuatan ilahi tertinggiku? Orang suci yin yang menjadi gila. Dia melihat surga dihancurkan dengan matanya sendiri. Tapi kenapa neraka juga dihancurkan? Bagaimana dia melakukannya? Dia tidak mengetahuinya karena lubang hitam telah mengisolasi segalanya sepenuhnya. Dia tidak melihatnya sama sekali, dan jiwanya juga tidak menangkapnya. Dia bukan satu-satunya, yang lainnya juga sama. Huff. Apakah kekuatan ilahi tertinggi Anda sekuat itu? Kamu ingin membunuhku? Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Suara dingin terdengar. Itu seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Langit yang penuh cahaya terkoyak tanpa ampun, dan kemudian sesosok tubuh keluar. Dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya pedang, dan bayangan naga muncul di bawah kakinya. Itu seperti cahaya abadi tiada taraf yang membuat orang gemetar. Sial, itu orangnya. Dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana mungkin? Semua orang menjadi gila karena menyadari aura di tubuh mereka tidak melemah. Sebaliknya, hal itu menjadi lebih kejam dari sebelumnya. Mereka tidak tahu bahwa setelah 18 tingkat neraka meledak, kekuatan-kekuatan ilahi meningkat pesat. Kekuatan yang diserap dari jiwa pedang naga besar telah dilepaskan sepenuhnya. Tidak hanya itu, kekuatannya menjadi lebih murni setelah dimurnikan oleh 18 tingkat neraka. Oleh karena itu, kekuatan jiwa pedang naga besar meningkat. Lin Suan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran dapat meningkatkan kekuatan jiwa pedang naga besar. Ini benar-benar sebuah kejutan yang tidak terduga. Jadi ketika dia keluar, dia melihat ke arah orang suci yin yang dan tersenyum. Sejujurnya, saya benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, kekuatanku tidak akan meningkat lagi. Jadi jangan khawatir, aku akan memberimu kematian cepat nanti. Mendengar ini, seniman bela diri sekte yin yang gemetar. Wajah mereka penuh ketakutan. Orang suci yin yang sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah lagi. Sialan kamu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Dia sangat marah. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan sebuah drum kuno muncul di tangannya. Drum itu berwarna putih di satu sisi dan hitam di sisi lain. Itu sangat aneh. Ini adalah harta rahasianya yang disebut genderang yin yang. Begitu drum dibunyikan, musuh yang kuat bisa langsung terbunuh. Pergilah ke neraka, bocah. Orang suci yin yang meraung. Dia melambaikan tangannya dan hendak menggunakan gendang yin yang. Namun, dia tidak punya kesempatan. Cahaya pedang yang sangat dingin terbang keluar dan langsung memotong lengannya. Orang suci yin yang baru saja meraih genderang yin yang ketika lengannya patah. Darah berceceran di mana-mana, mewarnai gendang yin yang dan kekosongan menjadi merah. Ah! Orang suci yin yang menjerit dan terbang mundur. Dia menutupi lukanya dan terus berguling-guling di udara. Yang lain menghirup udara dingin saat kulit kepala mereka mati rasa. Retakan! Yin dan yang qi mengalir di sekitar tubuh orang suci yin yang. Seketika, lengannya yang terputus tumbuh kembali. Dia terus terengah-engah, dan wajahnya garang. Dia ingin menyerang lagi. Namun, dia menemukan bahwa lembah yin yang diselimuti oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sesaat, sulit baginya untuk melepaskan diri. Adapun dia, dia sekali lagi dikirim terbang oleh cahaya pedang. Ah! Orang suci yin yang masih ingin menggunakan kartu asnya, tetapi Lin Xuan tidak memberinya kesempatan. Pedang demi pedang, diayunkan secara berurutan. Untuk sementara waktu, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, membentuk lautan pedang yang menyelimuti area tersebut. Orang suci yin yang terpaksa mundur terus-menerus. Dia tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Baju besi di tubuhnya hancur, dan energi yin dan yang menjadi redup. Tubuhnya terbelah, dan lengannya dipotong. Tidak hanya itu, serangan pedang berikutnya bahkan lebih dahsyat, langsung membelahnya menjadi dua. Separuh tubuhnya hancur total oleh cahaya pedang. Berdengung. Separuh tubuh orang suci yin yang lainnya bergegas keluar. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk perisai yin yang yang menyelimutinya dan membawanya kembali. Tetaplah di sini. Pedang lima elemen. Lima elemen menjadi satu. Lin Xuan mengayunkan pedang kunonya, dan pedang lima elemen menari di langit. Mereka dengan cepat bergabung untuk membentuk bayangan pedang ilahi yang lebih tajam yang secara langsung menghancurkan pelarian yin yang. Ia bahkan memotong separuh sisa tubuh orang suci yin yang menjadi dua lagi. Ledakan. Kabut darah meledak. Sungguh pemandangan yang tragis. Seorang suci. Anggota sekte yin yang berteriak. Mereka melihat pemandangan ini dengan putus asa. Mungkinkah putra suci mereka juga terbunuh? Yang lainnya juga sangat terkejut. Keajaiban yang tiada taranya dan para kultifator yang kuat itu sangat ketakutan. Mungkinkah ada orang suci lain yang telah meninggal? Ledakan. Suara mendesing. Saat semua orang terkejut, sesosok tubuh muncul di kehampaan di kejauhan. Itu adalah orang suci yin yang. Saat ini, wajahnya sepucat kertas, tanpa bekas darah. Dia terlihat sangat lemah. Ledakan. Dengan suara yang menggemparkan bumi, genderang yin yang menghancurkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Ia tiba di sekitar orang suci yin yang dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Dia tidak dibunuh. Seru orang-orang di sekitarnya. Namun, seniman bela diri sekte yin yang berteriak dengan gila. Mereka terlalu bersemangat. Putra suci mereka belum terbunuh, yang membuat mereka lega sepenuhnya. Lin Xuan mengerutkan kening. Itu karena dia sangat terkejut dengan pemandangan ini. Pihak lain sebenarnya mampu bertahan setelah serangan sengit tersebut. Sungguh mengejutkan. Jimat yin yang hidup dan mati. Ye Udao berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, banyak seniman bela diri yang bingung. Namun, kelopak mata para orang suci yang kuat itu bergerak-gerak dengan keras. Jimat yin yang hidup dan mati. Sial, sebenarnya itu benda itu. Mereka tidak menyangka sekte yin yang akan sangat berhati-hati kali ini. Ia, orang suci yin yang sungguh beruntung. Dia benar-benar mendapatkan jimat kehidupan dan kematian yin yang. Tampaknya nyawanya terselamatkan kali ini. Apa jimat yin yang hidup dan mati itu? Lin Xuan mengerutkan kening. Tampaknya itu adalah hal yang sangat menakutkan. Jika tidak, Ye Udao dan para orang suci lainnya tidak akan begitu terkejut. Di belakang mereka, Xing Tian dengan cepat mengirimkan suaranya. Tuan muda, jimat kehidupan dan kematian yin yang adalah jimat yang sangat menakutkan. Itu bisa saja disempurnakan oleh seorang raja tertinggi atau bahkan seorang saint. Ini adalah misteri luar biasa dari sekte yin yang. Itu bukanlah mistik yang menyerang, tapi mistik yang menyelamatkan nyawa. Setelah dimurnikan, itu ditempatkan di tubuh orang suci yin yang. Pada saat kritis, ia bisa menggantikan tubuh aslinya dalam kematian. Ini setara dengan memiliki kesempatan hidup lagi. Sebelumnya, orang suci yin yang mampu melarikan diri dari cahaya pedang yang memenuhi langit. Sepertinya dia telah mengaktifkan jimat kehidupan dan kematian yin yang. Ada hal yang ajaib. Setelah mendengar ini, Lin Xuan sangat iri. Untuk bisa menggantikan satu kematian. Ini adalah barang yang sangat berharga. Lagi pula, menggunakan item ini setara dengan memiliki kehidupan kedua. Satu kehidupan lebih banyak dari yang lain. Dapat dikatakan bahwa Santo yin yang benar-benar beruntung memiliki benda seperti itu pada dirinya. Bocah sialan, aku tidak akan melepaskanmu. Orang suci yin yang gemetar karena marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan memaksanya menggunakan jimat kehidupan dan kematian yin yang. Ini memang ditanam di tubuhnya oleh pemimpin sekte yin yang. Itu setara dengan memiliki kehidupan kedua. Namun, dia tidak bisa menggunakannya sendiri. Ini hanya bisa berlaku secara otomatis ketika dia diancam akan dibunuh. Itu sebabnya dia masih hidup. Namun, barang ini sangat langka dan merupakan harta surga dan bumi. Dia tidak mau menyianyikannya seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menggunakan jimat kehidupan dan kematian yin yang untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia menghadapi bahaya ekstrim di makam kuno. Tapi sekarang, dia sudah menggunakannya sebelumnya. Apalagi dia telah jatuh di tangan seniman bela diri muda seperti dia. Jimat hidup dan mati yin yang memang barang bagus. Apakah kamu punya sesuatu lagi tentangmu? Lin Xuan mencibir dan menatap dingin ke arah orang suci yin yang... Terima kasih telah menonton!